Yang sedang viral adalah sosok ida dayak yang mampu mengobati berbagai macam penyakit Dengan ramuan alami dan metode pengobatan tradisional yang luar biasa Sudah banyak orang-orang yang disembuhkan olehnya Mulai dari rakyat biasa, selebritis, hingga jajaran elit pemerintahan Bahkan diberitakan jika sosok ida dayak mampu mengobati salah satu pangeran Arab Saudi Yang sudah koma selama hampir 17 tahun Acahitnya, kondisi sang pangeran kini berangsur-angsur pulih kesehatannya Berkat pengobatan alami dan metode tradisional dari ida dayak Pulau Kalimantan Tentu Anda tidak asing lagi dengan Pulau Kalimantan Kalimantan, yang juga dikenal dengan nama Pulau Borneo Merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat tiga negara di kawasan Asia Tenggara 70% lebih adalah wilayah negara Indonesia 20% menjadi wilayah negara Malaysia Timur Dan sisanya menjadi wilayah negara Brunei Darussalam Kalimantan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia yang sangat penting Karena luas hutannya yang mencapai hingga 40,8 juta hektare Hutan Borneo memiliki peran sebagai sumber cadangan air Hingga sebagai paru-paru dunia Dan juga menjadi tempat untuk langsungan hidup bagi ribuan spesies flora dan fauna Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar di dunia Indonesia menempati posisi ketiga setelah Brazil dan Kongo Hutan tropis Indonesia sebagian besar ada di wilayah Kalimantan Dengan bentuk hutan rawa gambut Selain menjadi paru-paru dunia Hutan tropis juga memiliki peran penting yang lain Pulau Kalimantan yang sudah sangat terkenal akan kekayaan Dan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa Termasuk di dalamnya talaman herbal Yang sangat berhasiat untuk kesehatan Baik yang masih tumbuh liar secara alami di hutan Maupun yang telah dibudidayakan oleh masyarakatnya Sejak zaman dahulu penduduk asli Kalimantan Terutama masyarakat suku Dayak sudah terbiasa Memanfaatkan tumbuhan herbal Sebagai pengobatan alternatif untuk mengatasi berbagai macam penyakit Secara turun-temurun Sejak ratusan tahun yang lalu Dan masih dijaga kelestarianya oleh masyarakatnya hingga saat ini Suku Dayak memang sangat terkenal akan keahlianya meramu aneka dedaunan Dan akar-akaran hutan Untuk dijadikan bahan pengobatan tradisional yang ampuh Hal ini di dukung dengan kondisi wilayah hutannya Yang sangat kaya akan berbagai jenis tumbuhan obat Atau tumbuhan herbal yang sangat berkhasiat Baru-baru ini yang sedang viral adalah sosok ida dayak Yang mampu mengobati berbagai macam penyakit Dengan ramuan alami dan metode pengobatan tradisional yang luar biasa Sudah banyak orang-orang yang disembuhkan olehnya Mulai dari rakyat biasa, selebritis, hingga jajaran elit pemerintahan Bahkan diberitakan jika sosok ida dayak Mampu mengobati salah satu pangeran Arab Saudi Yang sudah koma selama hampir 17 tahun Acahitnya, kondisi sang pangeran Kini berangsur-angsur pulih kesehatannya Berkat pengobatan alami dan metode tradisional dari ida dayak Bahkan diberitakan oleh salah satu media televisi Arab Saudi Jika ida dayak akan mendapatkan hadiah Sebuah apartemen senilai hampir 50 triliun Dari Raja Arab Saudi Atas keberhasilannya mengobati sang pangeran Terlepas benar atau tidaknya berita tersebut Tidaklah penting Di sini kami lebih berfokus dalam rangka Mengapresiasi sosoknya Yang telah memperkenalkan kepada dunia Tentang pengobatan herbal dari pulau Kalimantan yang luar biasa Dan membuktikan kepada hal layak Bahwa pengobatan alami atau tradisional Warisan nenek moyang kita Bangsa Indonesia Tidaklah kalah dengan pengobatan modern Apakah rase dari ida dayak? Salah satu jawabannya adalah Beliau mampu meramu berbagai aneka tumbuhan herbal Yang ada di pulau Kalimantan Untuk dijadikan resep obat herbal alami Yang ajaib dan menakjubkan Lantas tumbuhan herbal apa saja kah Yang ada di pulau Borneo Yang sangat terkenal itu Dan apa saja kah manfaatnya bagi kesehatan Kami akan ulas beberapa diantaranya Dikutip dari berbagai sumber Yang pertama pasak bumi Tanaman yang bernama latin Eurisoma longifolia ini Tersebar dari semenanjung Malaysia Sumatera dan Kalimantan Tanaman ini mengandung senyawa antioksidan Anti radang dan antibakteri Pasak bumi terkenal hingga dunia internasional Dengan khasiatnya Untuk memulihkan stamina Vitalitas laki-laki Selain itu tanaman ini juga Berkhasiat untuk meningkatkan masa otot Menjaga stamina Meredakan stres Hingga menghambat pertumbuhan sel kanker Maka tak heran Jika beberapa merek jamu Atau obat-obatan farmasi Menggunakan herbal yang satu ini Sebagai bahan baku utamanya Terutama obat Untuk meningkatkan keperkasaan Pria dewasa Yang kedua Bajakah Tumbuhan bajakah Disebut mengandung 40 zat Yang bisa mematikan sel-sel kanker Dalam tubuh Zat-zat teridentifikasi Antara lain saponin Fenolik Steroid Terpenoid Tanin Alkonoid Dan terpenoid Zat-zat itu memiliki fungsi bagi kesehatan Antara lain sebagai antioksidan Memaksimalkan kerja sistem imun Dan kaya vitamin A Zat-zat itu juga disebutkan Bisa mematikan sel kanker Memperbaiki struktur DNA yang rusak Dan mendetoksifikasi Senyawa karsinogen Warga dayak Mengolah bajakah Dengan mengeringkan secara alami Dengan dijemur Serta menjadikan sebagai bubuk Bubuk itu direbus Seperti minuman teh Berdasarkan pengakuan warga Dengan rutin meminum teh bajakah itu Selama 2 bulan Bisa menyembuhkan tumor atau kanker payudara Yang ketiga Kenanga Bunga dari pohon kenanga Atau kananga odorata Dikenal dengan aromanya yang harum Kandungan minyak asir yang dimilikinya Dapat dimanfaatkan Sebagai aroma terapi Yang mampu mengurangi tingkat stres dan kecemasan Menurunkan tekanan darah Meningkatkan kualitas tidur Mencegah dan meringankan gejala asma Hingga mengobati infeksi camur Bagi etnis Kalimantan Bunga kenanga Dimanfaatkan untuk mengatasi nyeri haid Sedangkan bagian kulit Dalam dari pohon kenanga ini Dimanfaatkan sebagai penawar racun Dari binatang berbisa Tanaman berhasil obat ini Juga kerap digunakan Sebagai bahan baku Dari suplemen kesehatan Hingga produk olahan lainnya Yang juga bermanfaat bagi tubuh Yang keempat Bawang dayak Lebih dikenal sebagai bawang tiwai Di wilayah Kalimantan Timur Tanaman ini memiliki nama latin Eleuterine palmifolia Bawang dayak berukuran lebih kecil Dari bawang merah biasa Berwarna merah menyala Dan permukaan kulit yang lebih licin Bagian umbi dari bawang dayak ini Dipercaya Dapat mengatasi berbagai macam penyakit Sehingga tanaman ini Kerap dibudidayakan oleh Masyarakat pedesaan Kalimantan Di pekarangan rumah mereka Beberapa manfaat dari bawang dayak Di antaranya Menurunkan kadar kolesterol Berpotensi menjaga penyakit jantung Membantu mengatasi gejala Mengganggu pada wanita menopos Meningkatkan kepadatan tulang wanita menopos Serta berpotensi Mengatasi infeksi Yang kelima Rumput bulu Suku dayak menggunakan bagian akar Dan daunnya Untuk mengobati sakit perut Tanaman ageratum Kondizoides ini Diremas remas dan diseduh Setelah itu dibalurkan Di sekitar pusar Untuk mengurangi rasa sakit Beberapa manfaat lain Dari tanaman ini Adalah mengobati demam Sakit tenggorokan Hingga diari Tumbuhan ini Menyembuhkan luka dan bisul Seluruh bagian tanaman Ditumbuk dan dicampur Dengan kapursiri Kandungan utama Yang ada dalam tanaman ini Adalah asam amino Yang baik untuk tubuh Yang keenam Halalang Tanaman ini Digunakan oleh sekut dayak Untuk mengobati Pendarahan dan sakit gigi Bagian tanaman yang digunakan Adalah akar Ini disebabkan Karena kandungan asam kersik Dan logam alkali Di dalamnya Nama ilmiah tanaman ini Adalah imperata Silindrica Hasil penelitian di Jepang Juga menunjukkan Bahwa masing-masing Tumbuhan ini Bisa digunakan Sebagai obat berkat Kandungannya yang kaya Dan dapat menjaga Kesehatan tubuh Yang ketujuh Bopot Akar dan daun Tanaman jasminum Pubeskens Ini diakini Suku dayak Dapat menyembuhkan Muntaber Tanaman asli Indonesia ini Memiliki banyak hasil Dengan sebutan yang berbeda-beda Sering dikenal dengan sebutan Gambir hutan Dan masih satu keluarga Dengan Melati Jika tanaman ini diramu Dengan daun sembung Dan daun meniran Serta temulawak Maka dapat konsumsi Untuk obat sakit kuning Tidak heran Tanaman ini juga terkenal Di Jawa Dengan sebutan Poncosuda Dan disunda Dengan sebutan Malati Arei Yang kedelapan Sengkepok Tanaman ini Tumbuh liar di kebun Atau tanah yang lembab Masyarakat suku dayak Menggunakan akarnya Untuk mengobati Penyakit cacar Bahkan seluruh bagian Pisalis minima ini Dapat digunakan Untuk obat kusi berdarah Bisul dan mulas Kandungan flavonoid Dan polifenol Di tumbuhan ini Berhasiat Untuk antioksidan Yang kesembilan Beluntas Suku dayak Merebus daun beluntas Dan meminum airnya Sebagai obat keputihan Dengan nama ilmiah Plusia indisa Tanaman ini Dapat ditemukan Seluruh Asia Tenggara Dan Cina Selatan Bahkan Semua bagian Dari tumbuhan ini Dapat dimanfaatkan Baik segar Maupun selah dikeringkan Hasil lain Yang bisa didapatkan Dari tumbuhan ini Adalah mengobati Kencing darah Dan gangguan pencernaan Ini membuktikan Bahwa suku dayak Di dalam hutan Kalimantan Timur Selain melestarikan tradisi Juga berkontribusi Untuk perkembangan Obat-obatan Herbal di Indonesia Yang kesepuluh Meniran Terdapat beberapa Jenis meniran Tetapi yang lebih Dikenal masyarakat umum Dan yang biasa digunakan Untuk pengobatan Hanya dua spesies Yaitu Pilatus miruri Dan Pilatus urinaria Keduanya memiliki Memiliki bentuk Morfologi Serta khasiat Yang hampir sama Untuk pengobatan Secara etno Vitomedica Dikutip dari Usu ACID Meniran Telah lama digunakan Masyarakat Di berbagai belan dunia Di Indonesia Yang kayakan Flora hutan tropis Meniran secara tunggal Atau diramu Bersama tumbuhan obat lain Secara Tungurun Temurun Digunakan Untuk mengobati Beragam penyakit Seperti diare Malaria Seriawan Batu ginjal Sakit kuning Ayan Sakit gigi Gonore Dan antiradang Di Vietnam Dan Kamboja Meniran digunakan Untuk menangkal TBC Di Thailand Secara tradisional Herbal ini digunakan Untuk menangkal Demam Dan peluru air seni Di Malaysia Meniran digunakan Untuk menghadang Penyakit kulit Sifilis Dan gonore Sementara itu Di India Berdasarkan pengobatan Ayurveda Sejak 2000 tahun Yang lalu Meniran secara luas Digunakan Untuk mengobati Gangguan menstruasi Diari Gangguan pada kulit Diabetes Kencing nanah Dan terbukti Mampu mengatasi Hepatitis B Di Peru Meniran dicampur Dengan perasan Air jeruk nipis Diminum Sebagai tonikum Untuk penderita Diabetes mellitus Dan penderita Hepatitis Di Suriname Meniran digunakan Untuk menangkal kolik Gangguan ginjal Dan berbagai Penyakit level Akut Atau kronis Yang kesebelah Sungkai Daun dari pohon Dengan nama Ilmiah Penorema Koneskens Ini dapat digunakan Untuk mengobati Luka terbuka Dan meminum Air busan Bagian kulit batang Dipercaya Dapat mengobati Malaria Dan menjaga Stamina Etnis Dayak Pasir Menggunakan Rebusan daun Sungkai Saat mandi Untuk mengobati Penyakit kulit Atau gatal Atau dapat Digosokkan pada Kulit yang gatal Luka bakar Juga dapat Disembuhkan Dengan olesan Daun ini Yang kedua belas Gula gundri Vitex trifolia Adalah nama Ilmiah Dari tanaman Gula gundri Ini Etnis kutai Di kalematan timur Menggunakan Ramuan campuran Daun gula gundri Daun kembat hitam Daun kembat putih Daun bulu kaduk Dan sedikit buah pala Untuk obat batu Tidak hanya itu Jika dirambut Dengan daun akar Tengkuju Yang dijadikan minuman Dapat Dijadikan Obat hipertensi Itulah beberapa tumbuhan herbal Pulau Kalimantan Yang sangat berkhasiat Bagi kesehatan Serta kaitannya Dengan sosok herbalis Yang sedang viral Di media sosial Ida Dayak Semoga informasi ini Bermanfaat bagi Anda Dan keluarga Anda Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen videonya ya Subscribe Anda Sangat berarti Bagi kami Untuk terus membangun channel ini Lebih baik lagi Jika ada pertanyaan Atau request Silahkan Diajukan Di kolom komentar Dari saya Narator Sahrul Amin Salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh